Sosok calon wakil presiden atau jawab pres Anies Baswedan mulai muncul ke publik. Namun sosoknya bukan nama-nama unggulan seperti Kofifa Indar Parawansa dan Yeni Wahien. Lantas siapa? Makanya kita tidak pernah mau berbicara tentang AHY. Kalau ditanya AHY atau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, berpeluang jadi jawab pres Anies sangat besar. Ungkap wakil Ketua Umum Nasdam Ahmad Ali seperti dikutip pada Rabu 26 Juli 2023. Sementara itu AHY mengatakan, Jawa Pres yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan akan diserahkan langsung oleh Anies Baswedan. Anies merupakan Jawa Pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yaitu antara lain Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita konsisten untuk memberikan mandat itu kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa jawab presnya. Namun, kewenangan yang diberikan dan siapa yang ditunjuk itu harus bisa dijelaskan secara empiris, secara saintifik mengapa memilih seseorang tuturnya. Soal dirinya yang disebut-sebut jadi jawab pres terkuat Anies. AHY bilang dirinya adalah pribadi yang optimistis dan selalu mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik. Insya Allah saya adalah orang yang selalu optimistis dan ingin terus mempersiapkan diri. Saya merasa harus terus bekerja karena kita atau koalisi tidak hanya ingin berlayar, tapi ingin menang. Kata AHY, saya ditemui di sebuah cafe di sekitar kota baru Gondokusuman, kota Yogyakarta pekan lalu. Oleh karena itu, kata AHY, performa harus ditingkatkan. Semakin baik diterima oleh masyarakat, semakin jelas narasi yang juga akan diperjuangkan. Substansinya harus jelas tuturnya. Dalam pertemuan di Yogyakarta itu, AHY juga menyinggung soal berbagai hasil survei yang menempatkan namanya dalam jajaran teratas figur pendamping Anies di Pilpres nanti. Baginya itu menjadi sebuah modal dasar. Kalau tadi disampaikan ada sejumlah lembaga survei yang memotret pasangan ini, Anies AHY juga punya kans yang baik. Saya pikir pertama harus kita nilai atau tempatkan sebagai sebuah potensi, sebuah modal dasar ujarnya. Kendati demikian bagi AHY. Hasil survei tersebut tak berarti apa-apa. Jika waktu coblosan nanti tak mampu mendulang suara yang signifikan. Kita kan tidak mau hanya unggul di survei. Kita ingin benar-benar unggul di lapangan. Artinya survei itu terkonversi menjadi suara real rakyat di TPS-TPS. Kata AHY lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.